Semua upgrade disini aku ngabisin kurang lebih 80 Aku penasaran gimana sih orang jaman dulu naik mobil Mobil jaman dulu kayak apa Oke, ketemu lagi di kamar cowok Masih sama Alit Susanto Sekarang lagi ada di AMPM Ada di bengkelnya dia Tadi kita habis ngobrol banyak masalah madu-madu kehidupan Sekarang kita ngomongin racunnya Jadi ini bengkelnya dia Ini nyatu masih sama tempat kita ngobrol tadi Di AMPM ini ada kafenya Ada salonnya Ada bengkelnya Konsepnya nyampur-nyampur Bengkel ketemu kafe Masuk Tapi bengkel kafe salon gue loh Loh justru itu lebih masuk Kenapa bisa? Karena Biasanya cowok kalau nantar cewe ke salon Bosen Iya Atau cewe yang nantar cowok ke bengkel Bosen Jadi cewe bisa nyalon Cowoknya bisa bengkel WS3 Marketing Ayo Tunjukin koleksi-koleksimu Ini lagi jadi duo kesayangan Ini dan ini Holden tahun 60 Bana Vespa tahun Platnya Samen Plat Malang Iya Prabolinggo Oh Prabolinggo Cuman pake plat N N itu juga Malang Malang N Prabolinggo N Oh iya 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 Ini Siapa jenengnya? Kancil 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 itu karena mesinnya di kanan dan kecil Kancil Kancil Saya waktu itu pernah foto Di atas Vespa ini Iya Terus sampe rumah kepikiran Apa Nanti dicoba jalan dulu Coba lebih kepikiran Apa mau beli Vespa aja Atau tetep ngotot beli Moke BMW Hmm Sama-sama Eropa Iya Pak Kalau Vespa itu lebih ke Ini image nya humble aja sih Pak Iya iya Tambel Kayak Bukan motor mewah gitu Untuk yang gak tau gitu Untuk pasar tertentu Tapi ini size nya 90 Size aslinya 90 Cuman ini udah aku upgrade total Mas Jadi ini yang aslinya tinggal body sama range case Kalau pasaran nya PTS tuh gelap? Sekarang iya kayak yang udah pada jual Tergantung kondisi ya? Iya Mulai dari 25 lah kayaknya pada jual Iya 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 Itulah makanya jewe-jewe kalau lihat cowok naik motor NMAX sama Vespa BTS Jangan tertipu milih yang NMAX Karena NMAX itu bisa di credit Vespa enggak? Oh iya bener Harus cash Harganya sama harus cash Benar sekali Ini si tongkrongan sih pas ya Iya Gara-gara foto yang diposting di Instagram nya dia Jadi waktu ulang tahunnya anaknya was Gua di.. Nih liat kancil liat kancil Duduk wah pas Foto cekrek bu Enak tau? Enak Diposting lu kok kepikiran aku? Asus Yang moment juga banyak Ganteng Ganteng Kemaren sempet beli sprint tapi buat bokap Pengen saya punya satu lagi Karena anak gua diajak naik motor Matic gak mau Tapi begitu di bonceng Vespa dia suka Iya enak Karena lebih santai Apalagi nanti anak-anak Iya iya Pengen untuk kenang-kenangan ya Iya pak Timeless aja kalo Vespa sih Iya Kamu mau pake 10 tahun 20 tahun Gak akan bas sih Iya 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 Tapi ini udah tahap restorasi atau masih ada beberapa yang ngori? Ini udah namanya Resto Mode ya Maksudnya udah restorasi tapi modif Oh FYI Sebenernya ini Upgradenya lebih Mahal dari Vespa nya Iya Untuk Untuk semua upgrade disini aku ngabisin kurang lebih 80 Wajir Untuk Uber paling gak bodi klasik tapi tunggangan enak lah ya Tunggangan enak Gak rewel gitu Speed cukup untuk touring jauh reliable Transmisi aman Suspensi paling penting Dan pengereman Makanya gua kasih cakram Padahal Vespa jaman segitu gak ada cakram Iya tromol semua kan Iya Ini gua beliin krimas Asli official park Setelah ya Aftermarket nya Oh gila Harus punya nih sih Satu berada sih Istriku hei Boleh Boleh ini aja Teh Boleh Vespa itu gak bahaya kok Hahaha Boge aja sekarang boleh Ini lu kenapa larinya ke klasik sih? Itu karena bagian dari personal branding lu lu memilih untuk wah gua main di klasik aja atau Atau karena emang lu suka banget sama semua hal yang klasik? Gua dari dulu itu sangat menghargai sejarah Karena apapun Hidup itu proses itu Berproses itu kan artinya bersejarah ya Gua penasaran gimana sih orang zaman dulu naik mobil Oke Mobil jaman dulu kayak apa Jadi kayak naik itu tuh kayak naik mau time machine Hmm Itu satu Yang poin kedua adalah Mobil tua Lu beli mobil tua gak akan rugi Ya karena nilai investasinya Stabil bahkan cenderung naik Cenderung naik Apalagi untuk tiba-tiba yang langka Ya Nah kalo mobil baru gua udah beberapa kali ngalamin Beli mobil baru itu gua pake setahun rugi 30 juta Ya pasti 40 juta Terus gua mikir Kenapa gua gak rental aja begini ya Ya Akhirnya Tertarik sama mobil tua Dan Yang paling penting sih Ambil beda di jari Kenapa holder? Mobil tua kan banyak pilihannya Ya Nemunya itu waktu itu Karena gua percaya konsep jodoh Dalam kendaraan Wow chemistry ya Kalo kita punya cita-cita nih Aduh gua pengen Karman Kia Gua ada duit gua maksa Belum tentu nemu Belum tentu Kalo gak jodoh Belum tentu tuh mobil Waktu gua beli gua happy Karena ternyata mobilnya rusak bulu Udah itu Ini dulu Gua gak minat nyari Tau-tau ada temen nawarin Om gua mau balik ke Australia Mobilnya gak dibawa nih Nganggur Lu mau nebus gak? Berapa? Ya serah lu dah Udah gue bayar Jadi Tapi kondisinya gak gini dong Waktu lu ngangkat pertama Karena lama mangkrak Tapi mangkraknya mangkrak terawat Ya maksudnya di garasi Terus ditutup kain Jadi waktu itu yang rusak Kaki-kaki aja Pelok Kena rem Holy rem Remnya jebol Empat-empatnya Jadi aku restorasi Rem Sama kopling Udah Gak bisa jalan Ini gua pake Kadang harian Harian? Dulu aja gua pernah ya Zaman-zaman awal karir Itu gua shooting sinetron Jadi peran gua itu Ke sekolah itu bawa mobil tua Holden Impala Yang panjang bodinya Oh Chevy Impala Karena yang punya mobil Udah percaya banget sama gua Ada satu waktu gua shooting sampe pagi banget Orangnya udah gak mau nungguin Orangnya pulang Bilang sama gua Mas Bawa aja pulang Kan besok pagi shooting lagi Wah seneng dong Dia percayain bawa mobilnya Pulang lah gua bawa mobil Paling gak menghemat duit Gak naik taksi Tapi di jalan deg-degannya mintaan pak Tapi gak mau Kalo 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 Kan koplingnya dalem kan Iya Kalo mati di jalan Kalo nyalainnya agak effort pak Gak bisa langsung di gitu Kayak mobil baru Didorong pun kayaknya gak Cukup tiga orang Makanya Itu tuh Dulu memang Di Malang tuh Holden Banyak banget Banyak banget Nah dulu waktu Masih di Malang Disana tuh ada Klub khusus Holden Sempet waktu Jaman sekolah tuh Wah anjir Gua suatu saat kalo punya duit Pengen punya lah satu Holden gitu Tapi begitu nyobain itu Yang di Jakarta Yang Impala itu Wah kayaknya gak deh Kayaknya gua gak Gak kelas-kelasikan Karena Gua arti mesin Gua gak Gak sering main ke bengkel Tapi kalo Emang lu suka Looknya Mobil tua Dan lu gak mau ada Kekhawatiran Mobok atau apapun Tinggal swap engine aja ke Mobil modern mesinnya Benar juga Looknya dapet Nyaman dapet Aman dapet Nah ini yang gua suka Dari mobil zaman dulu Apa tuh Sebelum tahun 70 Joknya kayak sofa Yoi Jadi gak ada pemisah di tengah Aduh enak banget Jadi kalo sama teman gitu ya Ngeranggul gampang pak Ini kalo di jalanan Jakarta lah Jadi pusat perhatian ya Iya Sering dapet Like di dunianya Tak Like di sosmed udah biasa Ini udah gak ada pemisah nih Bisa Nah Maksudnya geser Miksitin kaki Iya Miksitin kaki Cukup enak Apalagi Alit adalah Seorang yang imajinatif Iya Pasen perutnya keluar nih Gokil Ini joknya Lu rapiin lagi Tester Oh kulitnya aja Tapi secara desain sama Oh dia maksimal bukanya segini ya Iya Gokil Masih ada asbaknya juga Karena jaman dulu Itu asbaknya Iya Iya Karena jaman dulu Ngerokok di mobil itu masih wajar Dan belum ada AC kan Betul Ini mostly masih original Itulah kenapa kemarin gua minat Ini mobil klasik lu pertama Enggak Klasik pertama gua Chevy Impala Tahun 66 Oh yang sekarang di bengkel itu Betul Udah 2 tahun dibangun Nah itu Kalo lu suka mobil tua Harus in Allahah mahasudirin lah Kayak gitu ya Harus sabar Banyak Sekarang sih anak-anak lagi main mobil tua Tapi tuanya masih tahun 90an Oh JDM gitu Jadi Beli Starlet Kotak Rid Corolla Udah pada ngeracunin gua gitu Lu mau main Eropa Mau Nyari boxer Atau apa Kayak gitu-gitu Cuman Belum tertarik gua Masih pengennya punya monster Cobain dulu ya Ya boleh Sekali selak Sekali selak Sekali selak Aku kasih jarak Dua jari aja yang gini ya gimana ya Misalnya ini kalo 10 kopling Masih tapi udah gini Jadi kalo ini disini Gini Lebih gampang Oh Atau gini tapi ga usah pun Kalo 10 Oh Oke 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 Bisa Kan Kok anggel Gimana Gimana Oh kurang macu dikit Kau anggel Gila Gila sekali selak lu nyala Mesinnya sehat banget ini Ini kemarin kan Kenapa lu tawarin gua, emang mau disuang? Enggak! Gua cariin yang sama! Oh cariin yang sama Gua dalem dulu gak ngapain-ngap dia Satu doang ya susah Dua gak gampang Sambil dorong-dorong rasain aja kan? Udah dong Nah Wokil, remnya banget banget gua Wah, urusan ya Tarik ke gigi dua Hahaha Hahaha Si ya kan anak motor Si Kaget aku rime Kamu belum biasa sama koplingnya aja juga Iya Ya Makem banget, berarti Aku ngadalin depan, belakang itu pencetnya dikit Depan aja kram Oh iya iya Jadi naik motor itu memang selalu gitu kak Rem depannya 30% atau 40% Eh, 70% atau 60% Belakang 30% aja Karena kalo kekancangan Ngesot Ngesot Loh, lo 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 Penasaran sih aku Yuk coba tarik aja Loh, coba tarik aja Kofling Kua jari Kofling Kofling Ah Yuk saya yakin sih habis ini dia akan misuh tunggu aja begitu dia datang kalau enggak misuh jitak gua karena tuh motor tuh kalau ditarik nyawanya ketinggalan hahaha kenceng banget kenceng banget apa itu mogi gila naik jadi berapa cc ini Cuman 130 tapi kan 2 tak 2 tak tuh ya kali aja 2 kayak batak 250 cc padahal tadi gua nariknya dari 2 dari 2 ya gua di rpn tengah juga udah narik wah apapun Vespa aja nih ini yang bikin enak tuh kakinya stabil kayak mobil motor baru aja motor muda dan bodinya center center iya saya beli apa nih mau palit sing saya gini-ginian dulu ya gini-ginian dulu tapi di upgrade yang bener kayak iya kancil ini biar lu nggak repot nggak mikir mau gok lagi lah apa namanya oli bocor lah apalah kalau nggak video ini gua jadi materi presentasi ke bini gua boleh biar punya dua-duanya amin amin yang penting doa kan jalannya sama alit juga orang tetangga ya kan kontrolnya gampang gampang luar rumah set belok nyampe gitu kalau turing sama gua paling kemana sawah gua nggak suka kotak-kotak besar bener-bener ga gokil sih mandi ngeceng banget makanya gua berani sampai Jogja, PP, Cimaja, PP, Sendili cuman belum kenalan nama koplingnya tadi iya belum, mandi kalau udah kenal enak oke lah thank you pak thank you juga udah mampir disini racun dunia ini sampai ketemu di konten berikutnya bye bye semoga kerajunan ha ha